Pemirsa Aksi Pencurian Kendaraan Bermotor Kian Marak terjadi tepatnya di kawasan Lorong Fatwa RT12, Kelurahan Buluran Kenali, Kecematan Telane Pura, Kota Jambi. Dalam sebulan terakhir, warga Buluran Kenali, Kota Jambi kehilangan sebanyak 14 unit kendaraan bermotor. Aksi Pencurian Kendaraan Bermotor atau Curanmor Kian Marak terjadi di Kota Jambi. Kali ini, pelaku Curanmor menyatroni rumah warga, tepatnya di kawasan Lorong Fatwa RT12, Kelurahan Buluran Kenali, Kecematan Telane Pura, Kota Jambi. Dalam sebulan terakhir, warga Buluran Kenali, Kota Jambi kehilangan sebanyak 14 unit kendaraan bermotor. Aksi Pencurian Sepeda Motor yang terakhir terjadi pada Kamis Dinihari pada 6 Juli 2023. Kali ini, dua motor milik Amalia, warga RT12 Buluran Kenali, hilang dicuri dari dalam rumah. Dari keterangan korban, Amalia mengatakan bahwa dua motor metik yang hilang tersebut biasanya digunakan oleh anaknya untuk pergi ke sekolah. Amalia juga mengatakan dirinya sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Telane Pura. Amalia pun berharap polisi segera menangkap pelaku karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan tidak juga terungkap. Terus balik motor ke luas ini ada lagi. Dua motor. Dua motor. Yang dua adalah sini bejejer. Motor kami itu bejejer ini dua. Tuh kalau di sini sering memang terjadi kehilangan motor. Sering depan tuh. Ini sudah melaporkan polisi, itu tidak. Katanya ada juga warga tidak mau melaporkan. Kami sudah melaporkan. Sudah melaporkan. Sementara salah seorang korban lainnya bernama Somat menyebutkan bahwa total sudah ada 14 motor yang hilang selama kurun waktu akhir Mei hingga awal Juli 2023. Somat mengaku sejak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian hingga kini belum ada perkembangan dan pelaku belum tertangkap. Sudah dilaporkan ke polis-polisian sementara? Ya sudah Pak, saya nunggu keputusan kemanungan. Kapan melaporkan Pak? Pas kejadian Pak, pagi itu tanggal 27. Katanya ada juga yang tidak melapor, tidak melapor ya? Ya ada juga. Ada juga. Lebih banyak yang mau melapornya? Kalau Bapak melapor ya? Ya melapor Pak. Kalau Bapak berapa hilang motor? Kalau saya satu Pak, yang serpak empat ini kemarin. Dalam satu malam empat itu hilang? Nah satu pagi. Sementara itu Kapolsek Klanepura Agape Harefa saat ditemui di lokasi enggan memberikan keterangan, namun pihaknya memastikan akan menyelidiki kasus perkara ini. Lodria Prialdo, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.